Halo semua, jadi kita ketemu lagi masih di course yang sama yaitu polimer dan untuk kali ini akan aku bahas tentang makromolekul dan tentang polimer itu sendiri oke, kita langsung aja mulai di lesson ini namaku Restu Adinda Putri dan halamanku dapat diakses di unacademy.com slash user slash ardinda nah, apa sih makromolekul atau polimer ini? nah, polimer ini sebenarnya bagian dari makromolekul makromolekul ini sebenarnya ada banyak, nggak polimer aja cuma ini akan aku bahas secara umum aja jadi dia senyawa yang mempunyai masa molekul besar yang tersusun dari gabungan molekul yang sederhana makromolekul sederhana ini, penyusun polimer ini disebut dengan monomer reaksi penggabungan monomer-monomer itu disebut polimerisasi jumlah monomer yang terbentuk polimer terdiri dari 50 molekul unit atau lebih dengan ukuran 10-10.000 A jadi disini, polimer ini adalah gabungan dari molekul yang sederhana disebut monomer dan monomer yang membentuk polimer ini reaksinya disabut polimerisasi ini intinya ya kemudian di alam, makromolekul ini banyak kita jumpai di mana-mana nah, ini tadi yang aku jelasin jadi makromolekul itu nggak semata-mata polimer aja jadi karbohidrat amilum, protein, lemak itu adalah contoh-contoh makromolekul di alam yang merupakan polimer organik yang terjadi secara alamnya jadi bisa disebut polimer alam atau biopolimer nah, contohnya itu seperti kapas atau selulosa untuk kasur serat rosella untuk karung, getah karet untuk balon, dan lain-lain akan tetapi dengan meningkatnya kebutuhan manusia dengan disertai menipisnya bahan alam pala ahli mulai memikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan polimer-polimer tersebut jadi, dari sini itu muncul ide pembuatan polimer sintetis yaitu polimer yang dibuat oleh manusia jadi dia tidak dari reaksi alam contohnya kapas yang diganti dengan busa karet atau spon rayon karung goni atau bahan serat rosella diganti dengan karung plastik nah, ini contoh-contoh dari polimer sintetis nah, ini contohnya struktur polimer itu seperti apa jadi, polimer ini terbentuk oleh satuan struktur secara berulang yang disebut monomer nah, ini seperti ini monomernya adalah etena atau etilena nah, dia kemudian membentuk suatu polimer yang disebut polietilen atau polietena jadi ini, aku gambar kayak gini ini jadi pengulangan terus jadi, ini CH2, CH2, CH2 seterusnya ini nyambung terus jadi, ini bisa dikatakan CH2-nya ini berapa kali gitu ini nyambung terus makanya aku kasih titik-titik seperti ini nah, karena dia suatu strukturnya dia juga punya tata nama-nama cuma, literatur untuk tata nama polimer ini secara khusus itu belum ada belum ada yang belum pernah dibahas namun, untuk memudahkan penulisan nama polimer ini diawali dengan kata poli yang diikuti dengan nama monomernya ini contohnya yang tadi jadi, ini monomernya etilena nama polimernya polietilena gitu dan contoh-contoh lain nah, kayak gini ini monomernya adalah kloroetana atau vinil klorida sedangkan polimernya polivinil klorida atau PVC ini artinya dia terus secara berulang-ulang vinil kloridanya berlangsung secara berulang-ulang kemudian ini monomernya tetrafluoroetana ini suatu monomer nah, jadi polimernya politetrafluoroetana ini juga mengalami suatu pengulangan seterus nah, politetrafluoroetana ini yang biasa kita jumpai dengan teflon itu juga suatu polimer ini adalah yang terakhir cyanoetana atau acrylonitril ini cyanoetana suatu monomer sedangkan dia polimernya polisyanoetana atau poliacrylonitril nah, kalau disini bisa kita lihat dia nyamungnya di ikatan rangkapnya antara CH2 dan CC ini ini ya, bisa dilihat ikatan rangkap disini dia membentuk polimer bukan dengan C pada cyano kugus cyano ini jadi pada ikatan rangkapnya ini akan terus terjadi secara berulang-ulang disini nanti juga ada cyanoetana gitu oke, jadi itu tadi penjelasan aku tentang polimer dan makromolekul dan gimana cara tata namanya nanti kita akan lanjut masih di course polimer ya selamat menikmati